Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan kayak gitu Kamu jangan disini kedok-kedoknya aja Kamu ulang aja Ternyata kamu ngeperjuno orang Eh dan aja kamu Apu-apu Apu-apu Gak jelas Berapa orang yang udah kamu tumpakin Banyak Oh banyak Berapa? Banyak Saya sendiri Ya Jadi kita 32 Oh 32 orang Burung saya lebih banyak gitu Eh dan berarti kamu Ya 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 Mampu 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 Jangan aja kamu Jangan kayak gitu Kamu ketika Ngerasa punya kelebihan Ya Bikiran saya paling saktin Jangan Di dunia ini tidak ada orang yang hebat Tidak ada orang yang kuat Karena hebat dan kuat itu adalah milik Allah Tuhan yang Maha Esa Demikian ucap Kang Ujang Bustomi Karena kesombongannya Ustadz Tasawuf sesat ini akhirnya tumbang juga Kang Ujang Bustomi pun juga membuang ilmu-ilmu hitam yang sudah Ustadz Torup itu miliki Agar kedepannya dia bisa benar-benar bertobat sesuai dengan janjinya Kang Ujang pun juga mengizinkannya untuk segera pergi dari rumah Kiai Mubarok ini Dan setelah kepergian sang Ustadz Torup Kang Ujang Bustomi segera menemui Ning Novi dan juga temannya Kedua wanita ini Kang Ujang Bustomi tanyai Rupanya mereka datang kesini karena hendak mencari jalan pintas Agar bisa cepat menjadi orang yang kaya raya Menurut keduanya Mereka sudah lelah hidup susah dan menderita Apalagi harga-harga sembako kini sudah mahal harganya Sehingga tak jarang mereka terpaksa harus berpuasa karena tak punya apa-apa Namun demikian Betapapun susah payahnya kondisi seseorang Tak seharusnya mereka berputus asa dan menggadaikan akidah Apalagi kehormatan dirinya Nasihat Kang Ujang ini sepertinya memang sangat sulit keduanya terima Jika teman Ning Novi bersedia pulang Namun Ning Novi masih saja keras kepala Hingga akhirnya Kang Ujang Bustomi sedikit harus memaksanya Hingga akhirnya Ning Novi pun bersedia menuruti nasihat Kang Ujang Bustomi Dan setelah Ning Novi keluar untuk menunggu di mobil Maka Kang Ujang Bustomi pun segera bergegas menuju kamar dari Sang Kiai Mubarok Kang Ujang masih merasa perlu untuk memberi Sang Kiai sesat itu pelajaran Karena semua kesesatan ini telah dimulai darinya Maka kini kesesatan itu juga harus diakhiri oleh Sang Kiai Mubarok tersebut Masuk sembarangan aja Kamu yang bajingan Anda waras Tentang aja Anda waras Saya waras Anda yang tidak waras Kenapa saya tidak waras Kenapa saya Kawan sembarangan ini rumah saya Ini kamar pribadi saya Mau rumah kamu Mau kamar pribadi saya Saya tidak ada urusan Itu istri orang Tidak ada urusan dengan kamu Silahkan kamu keluar Jangan coba-coba dengan saya Anda kalau mempunyai kelasnya Kamu acak-acak tempat saya Saya bongkar pasti mau saya rumah Jangan macam-macam Itu urusan dengan saya Urusan apa? Tahu tidak Anda Saya haji Saya Kiai Mubarok Tahu nggak? Haji mungkin Tidak usah bawa-bawa label Kiai Anda merusak Kiai Anda kalau kayak gitu Anda yang merusak rumah orang Sudah tidak boleh Itu melanggar agama Anda tahu tidak Ini rumah saya Ini pondok saya Kamu acak-acak Jangan sembarangan Anda tidak usah bawa-bawa label Kiai Saya tahu tidak Terkenal dimana-mana Haji Mubarok Kiai Mubarok Tahu nggak? Anda acak-acak malam ini Sembarangan Anda tidak sobat dengan saya Ya Anda juga tidak sopan Mau coba-coba dengan saya Tidak sopan tuh Itu Tidak urusan Pulang kamu Nggak Kenapa kamu nggak mau pulang? Tidak urusan Jangan Nggak mau pulang Eden kamu Iya emang Eden Itu suami kamu nyariin Nggak nggak mau Enak di sini saya Suami bu kasihan itu cari Nggak mau Kenapa kamu di sini? Nggak mau enak di sini saya Nggak mau pulang Ada apa dengan dia? Nggak nggak ada apa-apa Eden aja Hamil tuh bu kamu di sini Nggak Biarin hamil juga Yuk pulang bu Pulang Nggak Jangan ladinin dia Dia itu setan bu Nggak mau Anda yang setan Kenapa saya setan? Anda coba-coba menghancurkan rumah orang Mondok orang Berarti Anda setan Serp Serp Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!